103,6 FM, Radio Diaros Duta Suara Jendela Informasi dan Hiburan Kota Singkawang Masih di acara Diaros Bursa Info, masih bersama Hendra Bahari Pukul 10 lewat 48 menit waktu Indonesia Bagian Barat Kita kembali ke berita Sekda Sintang, Dr. Randa Josefa Hasnah MSI Menegaskan perlu adanya penguatan kepada guru dan peningkatan mutu atau kualitas tenaga pengajar yang ada di Kabupaten Sintang Menurutnya, kiat pendidikan dan kebudayaan lewat program kiat guru ini Kata Josefa saat membuka acara pelatihan pertemuan rutin berbulanan dan pertemuan evaluasi program kiat guru di meeting room hotel My Home Sintang kemarin Upaya-upaya yang dilakukan itu meliputi penguatan pelaku pendidikan, peningkatan mutu dan akses serta mengembangkan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik Ia juga menambahkan bahwa perlunya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada Harapnya, masyarakat terlibat aktif dalam kontribusi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan khususnya di daerah Tambahnya pula, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kiat guru fase pertama Bisa dilihat adanya peningkatan dalam persentase tingkat kehadiran guru dan murid Juga ada peningkatan nilai rata-rata murid Kegiatan ini diikuti oleh 108 peserta Terdiri dari kepala sekolah dan aparatur desa yang melaksanakan program di kiat guru di Kabupaten Sinta Beliau juga berharap pada fase kedua ini Untuk para pihak yang terlibat tidak jemuh-jemuh dalam meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan dan evaluasi seperti ini Pesan Yosefa menutup sambutan sore kemarin Terus hadir pada acara ini sejumlah camat dari wilayah rintisan Sejumlah pejabat di lingkungan organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Sinta Sementara itu, Kusmara, Kabit Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinta Mewakili Kepala Bapeda Sinta Kartius juga turut menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program kiat guru ini Ia menyebutkan bahwa di Kabupaten Sinta program ini diperluas cakupannya Dengan melakukan penambahan sekolah pelaksana Tahun 2019 ini data tambahan 66 SD di 66 desa Sehingga lokasi sasaran program kiat guru di Kabupaten Sinta menjadi 132 sekolah Di 126 desa tersebar di 14 kecamatan Kusmata juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program kiat guru ini Lebih dipokuskan pada pemantapan pelaksanaan program pada pasir pertama Pelaksanaan kegiatan pada pasir kedua itu meliputi Pemantapan pelaksanaan program, perluasan program KSD baru Dan persiapan uji coba, mekanisme, pengait, tunjangan, profesi, dan kinerja pada SMP Dan kegiatan ini berlangsung selama satu bulan Panitia membagi pelatihan dan evaluasi dalam tiga tahap atau gelombang Materi yang diberikan meliputi Desain perubahan program Persiapan pelaksanaan pertemuan dan evaluasi Penyusunan dan penilaian serta simulasi Dan beliau juga mengatakan bahwa Untuk memberikan pembekalan kepada pemangku kementingan program di desa Agar mereka mampu memahami tahapan-tahapan pelaksanaan dari program tersebut Ia juga berharap Kedepannya para peserta yang terlibat dalam program kiat guru ini Bisa melaksanakan pertemuan lebih intensif Dan nantinya diharapkan mereka mampu melaksanakan pertemuan rutin secara mandiri Kita beralih ke berita berikutnya Terkait dugaan adanya 30 orang tenaga asing TKA Yang diduga bekerja secara ilegal tanpa mengantungi RPTKA Dan notifikasi dari kementerian di pembangunan terminal Kijing Kejabatan Sungai Kunyit Disperindak Naker Kabupaten Mempawah melalui kabit tenaga kerja Yak Helmizar menjelaskan tugas mereka adalah Memberikan pembinaan bagi pekerja asing Yang tidak melengkapi surat-menyurat Tidak boleh bekerja Kalau sudah lengkap silahkan kembali bekerja Beliau mengatakan terkait nota peringatan yang telah dikeluarkan oleh pengawas tenaga kerja Mirip seperti surat peringatan atau SP Sesuai aturannya Sebelum lewat dari batas waktu yang ditentukan pihak yang diberi surat Harus segera melengkapi berkasnya Dan ucapnya Jadi tidak langsung dideportase Akan ada proses disitu sebelum pada TKA dideportasi Beliau menambahkan sesuai dengan nota dari pengawasan tenaga kerja Jika disitu sudah dinyatakan bahwa mereka tidak memiliki izin kementerian Maka mereka dipastikan bekerja secara ilegal Tuturnya pula Di awal sebelum pembangunan pelabuhan itu Mereka sudah melakukan pertemuan dengan subkon-subkon PT WK Baik itu yang mempunyai TKA maupun tidak Disitu juga sudah disampaikan syarat-syarat sesuai peraturan tenaga kerja Mulai dari izin kementerian, BPJS Ketenaga Kerjaan, dan sebagainya Sebelum adanya pemeriksaan dari pengawas Helmizer mengatakan saat itu sudah konfirmasi ke perusahaan terkait Termasuk PT Giotekindo dan PT Mutiara Indah Yang memperkerjakan tenaga asing di darat itu Dan mereka sudah memiliki notifikasi Untuk PT Hint Sin Long Indonesia Helmizer tak menampik bahwa ketika itu perwakilan dari perusahaan tak dapat ditemui Sehingga dinas tenaga kerja berkoordinasi dengan PT WK PT Sin Long Indonesia itu diundokumen atau tidak lengkap dokumennya Sampai sekarang mereka belum menyerahkan dokumen izin kementerian tenaga kerja kepada kita Makanya muncul temuan TKA ilegal itu Ungkap beliau Lagi pula ditanyakan bagaimana kaitan dengan izin tenaga kerja Kata Helmizer pihaknya hanya melakukan pembinaan saja Terkait perizinan semuanya diurus oleh pusat perusahaan masing-masing Pembinaan di sini diartikan jika ada tenaga kerja yang tidak lengkap surat menyuratnya Maka harus melengkapi terlebih dahulu Khususnya tenaga kerja asing yang punya syarat tambahan seperti RPTKA dan sebagainya sesuai undang-undang Setelah ada temuan itu Helmizer mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan perusahaan terkait Baik itu PT WK yang mewakili PT Heshin Long Indonesia PT Geotek Kindo maupun PT Mutiara Indah Construction Dan mereka berjanji akan menindak lanjuti Helmizer mengatakan bahwa pihaknya sempat bertanya kepada PT WK terkait alasan memperkerjakan tenaga kerja asing Dan mereka beralasan bahwa alatnya digunakan terbatas di Indonesia Selain itu sumber daya manusia yang bisa mengoperasikan juga terbatas Sehingga para tenaga kerja asing itu dipekerjakan dengan teknis tertentu Karena tidak semua orang bisa mengisi posisi itu Kenapa tidak memakai orang Indonesia Dan mereka berucap bahwa belum ada yang berpengalaman di bidang tersebut Helmizer mengatakan jika 30 tenaga kerja asing yang diduga ilegal itu tidak melengkapi surat-surat Maka akan ada tindak lanjut sesuai tahapan Dan itu adalah kewenangan pengawas Sampai nantinya jika para tenaga kerja asing harus dideportase Saat itu juga Helmizer langsung melakukan panggilan telepon kepada perwakilan PT WK bernama Dewi Dan melalui sambungan telepon Dia mengonfirmasi kepada PT WK apakah surat nota peringatan sudah disampaikan kepada PT Sin Long Indonesia atau Bulu Perwakilan PT WK yang disebut-sebut bernama Dewi menjawab bahwa surat peringatan itu sudah disampaikan kepada atasannya PT WK Yang kemudian akan disampaikan kepada PT Sin Long Indonesia Dan Dewi juga berjanji akan mempoloaf kembali terkait IMTA yang harus segera dilengkapi oleh tenaga kerja asing Sebanyak 30 orang yang diperkerjakan oleh PT Sin Long Indonesia Ya masih di 103,6 FM Radio Diara Resultat Suara Jendela Informasi dan Hiburan Kota Singkawang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!